Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yasir lana wa la tu'asir alayna Rabbi atlim lana bil khair Wa ma anfaqtum min nafaqatin au nazartum min nazarin fa inna allaha ya'lamuhu wa ma li zalimina min ansar wa ma anfaqtum min nafaqatin dan barang-barang yang menafkahkan kamu daripada nafkah artinya membayarkan kamu daripada zakat atau sadakah atau bernazar kamu daripada nazar maka menyempurnakan kamu dengan iyo nazar ba'ala barang maka bosungannya Allah ba'ala sungguhnya mengitahu ya Allah akan iyo barang maka bembalas ya Allah akan kamu atihnya barang dan tidak bagi orang yang mereka itu dengan anggan bazakat dan nazar atau dengan melatakkan nafkah pada lain tampilnya nafkah daripada maksiat Allah daripada mendurhakui Allah anantidak orang menolong artinya orang menagah mereka itu bagi mereka itu daripada azabnya Allah intubudus sadakati fani'immahi wa intuhfuhat watutuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum jika menyatakan kamu artinya menzahirkan kamu akan sadakah artinya nansunat ba'ala jika mangkosa bayak-bayak iyo nisbah suatu hiyo nya menyatakanlah nan bayak artinya sabayak-bayak iyo nisbah suatu menyatakan yosadakahlah nan bayak dan jika menyembunyikan kamu akan yosadakah artinya merahsiakan kamu akan yosadakah dan mendatangkan kamu akan yosadakah itu akan fukara akan orang fakir ba'ala jika mokohiyo nya olma kahiyo nya nama menyembunyikan itu ba'ala hiyo nya bayak bagi kamu daripada menyatakan yosadakah dan mendatangkan yosadakah akan orang kayu jadi kalau sedakah sunat itu boleh dizahirkan boleh disembunyikan jadi mentah-mentah dizahirkan itu belum tentu riak jangan awak mentah-mentah mudah menuduh orang riak karena riak itu adalah tergantung dari hati seseorang kalau niatnya itu untuk mencari pujian manusia maka itu riak jadi kalau walaupun nyazahirkan sedekah itu ditampakkan ke orang lain tapi tujuannya untuk memotivasi orang lain maka itu tidaklah termasuk riak adapun sedekah yang fardu ba'aladapun mako baramu yang afdal ba'alabar menzahirkan nyazahirkan nyazahah karena bahwa diikui orang dengan nyazahah apa itu sedekah yang fardu yaitu zakat yang lebih afdal yang lebih utama tentu dizahirkan yang pertama agar seorang itu tidak dituduh oleh orang lain si Anu itu tidak pernah nampak mengeluhkan zakat dituduh waduh tapi kalau nampak mengeluhkan zakat itulah bisa bebas dari tuduhan yang kedua untuk agar orang lain pun mengikuti jadi memotivasi orang lain agar membayarkan zakat dan karena bahwa tidak dituduh orangnya seorang dan mendatangkannya nafkah mendatangkannya sedekah akan orang fakir hal keadaan ta'ain hal keadaannya hal keadaan tertentu dan menutupi ya Allah dengan ya dan nun hal keadaan majizum dengan ataf dengan ataf ati mahal fahuah dan marfu ati ka isti'naf dibuleh yukafiru boleh nukafiru boleh majizum majizum kama ataf itu ataf atih mahal fahuah dan marfu ati isti'naf marfu artinya ya wayukafiru isti'naf permulaan permulaan kata di mahal mahal fahuah matu deteh fahuah khairul lakum mahal fahuah itu apa wain tukfuha mahal fahuah itu apa jawab syarat dikelajab syarat itu mesti majizum tukfuha itu adalah fi'il syarat jadi yukafir buliah yukafiru buliah atau nukafiru atau nukafir dan menutup ya Allah daripada kamu daripada setengah kejahatan kamu dan baramlu Allah dengan may mengamalkan kamu bahala baramlu menghabarkan artinya orang mengetahui dengan batin nyuma seperti zahir nyuma tidak tersembunyi atanya suatu dari padonyuma dan takal managah nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama takal dilarang orang nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bersedekah antara musriah mereka itu karena orang islam mereka itu bahala takal itu turun anan turun laysa alaikah hudahum tiado menunjukkan mereka itu artinya manusia masuk pada islam hanya sungguh menyampaikan jadi nabi bernafkah bersedekah ke orang musrik itu tujuannya agarnya islam jadi itu dilarang oleh Allah Allah yang menentukan kalau Allah memberi petunjuk insyaAllah beriman kalau Allah tidak memberi hidayah tidak akan beriman jadi tugasmu wahai Muhammad hanya inna ma'alaikal balag hanya sungguhnya atau engkau menyampaikan dan tetapi Allah menunjukkan Allah akan siman yang berkendak Allah akan menunjukkan siman kepada masyuk padonya padonya agam padonya islam dan barang-barang yang menafkahkan kamu daripada kebaikan artinya hara tu ba'ala barang maka bagi diri kamu karena bahasanya pahalunya barang bahasanya baginya diri barang-barang yang menafkahkan kamu dan tidak pernah nafkah kamu kecuali karena menuntik wajah Allah artinya pahalunya Allah termasuk termasuk ayat mutasabihat dan tidak menafkahkan kamu kecuali karena menuntik wajah Allah wajah itu secara harfiahnya artinya adalah muka wajah muka jadi kalau kita artikan secara harfiah literal berarti orang kamu bernafkah itu untuk mencari muka Allah disusah memahamin karena itu dita'awilkan oleh ulama dengan yang maksud wajah itu adalah pahalunya Allah atau reda Allah artinya pahalunya Allah tidak lainnya Allah daripada harata bandun dunia khabar dengan makna nahi artinya jangan kamu bernafkah kecuali hanya mencari ridha Allah dan barang-barang yang menafkakan kamu daripada kebaikan ba'ala barang disempurnakan orang kapan kamu akan balasannya barang dan barang lo tidak dinanya orang kamu artinya dikurangkan orang kamu daripadanya barang itu akan suatu dan barang dua jumlah bagi bagi orang fakir hiyo nyinan sadakahi ba'ala hiyo bagi orang fakir habar muktada yang mazuf artinya as sadakatu di muktadanya mazuf takdirnya adalah as sadakatu barang sedekah ba'ala barang lo bagi orang-orang fakir sianya orang fakir itu segala mereka yang dikapung orang mereka itu padahal jalan Allah artinya dipinjarokan artinya meminjarokan mereka itu akan diri mereka itu akan berperang turun yu ayat padahal ahli sufah ahli sufah yaitu golongan sahabat muhajirin sufah artinya beranda beranda masjid nabawi mereka secara harta miskin tinggal di beranda masjid nabawi dan barang mereka itu bahwa barang lo amper hati dari orang muhajirin main tay mereka itu bagi mempelajari Al-Quran dan keluar sarato angkatan jadinya kalau enggak pagi barang mempelajari Al-Quran nah itu jadinya jadi mereka termasuk orang yang fakir dari segi ekonomi tidak kuasa mereka itu akan berjalan artinya berjalan pada bumi bagi batijarah bagi perniagaan dan penghidupan karena berbimbang mereka itu karena sibuk mereka itu dari padonya tiyo-tiyo dengan berperang artinya artinya meninggalkan meminta jadi walaupun fakir walaupun kekurangan harta ahli sufah tadi nyon tidak memintanya ifah ifah artinya menjaga harga diri tidak meminta minta jadi disangkau orang ahli sufah tadi orang yang kayu orang yang berkecukupan mengenal yang kewakan mereka itu wahai mukhatab dengan tandu mereka itu artinya tandu mereka itu daripada tawadu dan bekas berperang tidak minta mereka itu akan manusiakan suatu mangkau bahawakan nyinyi mereka itu akan samporno nyinyi artinya tidak meminta tidak jenis meminta bagi mereka itu asalan sekali-kali tidak mangkau tidak jatuh daripada mereka itu ahli anda jatuh nyinyi dan iyun nyon il haf itu il hafan ba'al nyinyi il ha dan barang-barang yang menafkahkan kamu dari produk kebaikan ba'ala barang maka bosun Allah dengan barang barang alim maka orang membalas hatinya barang barang segala mereka yang menafkahkan mereka itu akan harap mereka itu dengan malam dan siang hal kena sir hal kena rahasio dan nyato ba'ala barang maka bagi mereka itu anan bagi upah mereka itu pada sisi Tuhan mereka itu dan tidak nistakui mereka itu dan tidak mereka itu batidaknya karusuah mereka itu barang segala mereka yang memakan mereka itu akan riba artinya mereka itu akan nyuriba dan nyuriba itu balanya tambahan pada muamalah dengan uang dengan nukut dan makanan pada kadar atau janji ba'ala barang tidak lebih diri mereka itu daripada kubur mereka itu kecuali berdiri seperti yang berdiri segala alazi yang menyembak akan yuk alazi itu artinya menyembak akan yuk alazi artinya menggolekkan akan yuk alazi disana menggolekkan saytan daripada disentuh daripada sentuhan artinya gilo dengan mereka itu yang turunnya demikian dengan mereka itu dengan bosungnya mereka itu buatnya dengan bosung mereka itu ba'ala sungguhnya berkata mereka itu hanya sungguhnya barang mula biak jual beli ba'ala sungguhnya semisal riba pada pihak harus dan barang ini ba'ala barang dari akas tasbih karno mubalagah jadi sepatutnya yang asal itu adalah hanya sungguhnya riba seperti biak seperti jual beli tapi karena telah terlampau sangat bersangatan menyamukan jual beli dengan riba malah jual beli didahulukan hanya sungguhnya barang jual beli ba'ala barang semisal riba mangkau berkata Allah ta'ala karena penula hati mereka itu dan menghalalkan Allah akan baik akan jual beli dan mengharamkan yual karriba yang datang akan yusiman anan datang artinya sampai pelajaran artinya pelajaran dari padu Tuhan yusiman ba'ala man mangkau berah kemudian berhenti yusiman daripada memakannya riba ba'ala man ma kebaji yusiman anan bagi nyuma telah terdahulu yuma artinya sebelum dilarang artinya tidaklah maulang yusiman daripada nyuma tidaklah maulang yusiman daripada nyuma dan berum perfectly yusiman ba'ala berum perfectly maaf daripada nyuma dan berum perfectly yusiman זiman lebih maaf daripada nyuma ba'ala Al-Fatihah 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 Al-Fatihah